Oke, saya share screen Screen satu saja deh, eh screen dua Oke, sudah muncul? Sudah Pak Oke, baik, terima kasih Nah, kekecilan nggak? Cukup ya Oke, jadi saya nggak akan jelaskan GNS3-nya lagi Karena sudah beberapa kali saya demokan ya Gun Teman-teman juga sudah pada oke Nah, jadi hari ini kita akan mensimulasikan yang namanya Fortigate Firewall Yang mana teman-teman kemarin sudah belajar terkait literasi firewall Apa itu firewall, jenisnya ada apa saja Kemudian digunakan untuk apa Jenis-jenis firewall ada yang hardware, ada yang software Kemudian ada yang network-based firewall Dan host-based firewall Seperti itu Nah, yang akan kita demokan kali ini adalah Kita akan mendemokan yang namanya network-based firewall Perangkatnya macam-macam Nah, saat ini kita akan coba untuk demokan Yang cukup banyak digunakan di dunia Agen-agen Amerika juga ya Seperti FBI, CIA, KGB mungkin ya Itu banyak menggunakan firewall ini Yang akan saya demokan adalah Fortigate versi 7.2.0 Untuk menambahkan ininya sudah di demokan belum ya Gun Sudah Pak, cuma pas yang video Bapak itu versinya beda Oh versinya beda Oke, nanti disesuaikan aja pakai 7.2.0 ya Kita langsung masuk ke topologi aja Oke, kita akan buat topologi seperti ini teman-teman Di sini ada sebuah firewall yang akan memfilter trafik Dari dalam ke luar ataupun dari luar ke dalam Kita akan pasangkan si firewall ini Terhubung langsung ke internet Internetnya kita menggunakan nak Seperti apa esa, gunakan GNS3 VM Kita akan hubungkan ke sini Menggunakan port 1 In real case ya Di dunia nyatanya Kalau melakukan manajemen Perangkat tersebut Biasanya kita menggunakan yang namanya manajemen port MGMT biasanya Bukan langsung ditembak ke sini Tapi karena ini simulasi Kita tembakan ke port 1 Oke, firewallnya masih mati Kemudian kita akan buat Ini internet Kita akan buat Dua buah network Yang pertama Yaitu network yang terhubung Ke jaringan Lokal Ke bawah Menggunakan port 2 Yang berikutnya adalah Kita buat sebuah network lagi Yang terhubung Ke jaringan port 3 Jadi kalau Kita lihat topologi Di topologi ini Terdiri dari Tiga buah network Network yang pertama Ke internet Network kedua Ke jaringan yang bawah sini Network Atau port 2 Network ketiga Yaitu ke jaringan yang sebelah kanan Atau port 3 Nah kita akan berikan Identitas Di setiap network ini Let's say untuk Port 3 Kita berikan identitas Untuk yang network port 3 ini Departemen Umum Oke Ini Pak Bambang nih Ceritanya Oke Yang bawah sini Yang port 2 ini Kita kasih Departemen MIS Masih namanya Sama Gun? Masih Pak Masih Oke MIS ya Oke Jadi ada dua Kita simulasikan Di departemen MIS Itu ada sebuah PC Oke Kemudian Dan sebuah Ini PC aja Hanya bisa nge-ping Untuk nge-cek ping doang Dan sebuah komputer Yang bisa mengakses web browser Kita pakai yang namanya Web Biar enteng Karena kalau kita pakai Windows Apa? 10 Nanti takut berat Sip Kemudian di sebelah sini Kita punya Satu buah PC Ya Dan sebuah Apa ya PC aja deh Ini untuk demo Mas Santai aja dulu Masih ada sesi lain Ini kita bikin Dua buah PC aja Disini Oke Sip Kalau sudah Kita jalankan Kita buat topologi Sederhana Terlebih dahulu Yang penting Konsep Untuk Mendefinisikan Prolsenya Dapet Itu aja poinnya Oke Kalau sudah jalan seperti ini Kita coba cek Portigate-nya Masuk ke konsol Apakah sudah aktif Atau belum Kita bisa Remote ke konsol Sambil nge-cek Untuk booting si firewall Aku copy si tiga Ini konsol Dia masih booting Sambil menunggu ini Kita definisikan Ininya dulu deh IP Di masing-masing PC Untuk yang ini Kita kasih 192.168.2.2 Slash 24 Nanti teman-teman Akan dapat pertanyaan Dari saya Mohon untuk disimak Ini 2.3 Yang di atas Port 2 ini Kita berikan IP 2.1 Sebagai gateway Jelas sampai sini? Jelas Pak Oke Kemudian kita kasih juga IP untuk yang di Port 3 sini Yang ke kanan Ke departemen umum Ini kita kasih Network 3.1 Kemudian yang sebelah sini Kita kasih 3.2 Dan yang bawah Kita kasih 3.3 Oke Seperti ini Oke Kita setting secara manual PC 1 Kita setting secara manual Oke PC 1 IP 2.2 Slash 24 Gateway Ke satu Oke Kita pasang Yang Webterm Untuk Webterm Ini Config nya Di sini Edit config Tapi harus dalam keadaan Mati dulu ini Stop Tunggu sampai merah Baru edit config Stop Oke Klik kanan Edit config Karena static Jadi kita cukup Uncheck Bagian ini Sampai bawah Disini Silahkan disesuaikan Yang Webterm ini IP nya 2.3 Teman-teman Ya Jadi saya kasih 2.3 Tiga Gateway nya 2.1 Game server nya 2.1 Lalu Save Kemudian kita Jalan Nah untuk yang ini PC 2 dan PC 3 Ceritanya kita Aksan aktifkan DHCP server Di port 3 Nanti dia dapat IP otomatis Jadi ini Abaikan aja dulu Nah Oke Kemudian kita coba Ping Dari PC 1 ke PC 2 PC 1 Kita ping Ke PC 2 Cek Konektivitas 2.3 Oke Sudah replay ya Oke Ini sudah replay Kita cek For ticket nya Oke Dia masih starting Ternyata Ya Mohon sabar Oke Sudah bisa Oke Port 3 Login nya Admin Password nya Kosong Lalu diminta Membuat password Baru Masukkan saja 1 2 3 Biar gampang Karena untuk simulasi Oke Gue nadi sudah coba belum Untuk mengakses For ticket Bukan versi nya Nggak ada pak Yang di Password Device For ticket Nah Pas konsol lu Dia nggak Nggak Booting Oh nggak Booting Booting Oke Karena versi nya Nggak ada Karena versi nya Nggak ada Jadi gini Ya sambil Aja lah disini Ya Ini Kalau nggak ada Gini teman-teman Tetap masuk ke Install and Appliance Tapi bisa pak Bisa Ketama Cuman Pas masuk Konsol Dia nggak Mau Puting Oh Diem Stuck ya Beleng aja Hitam Coba Dicek Virtual box nya Pake versi Berapa Kalau 7 704 Bukan Lupa Coba Dicek Kalau 704 Kemarin Sama Saya juga Bermasalah Seperti itu Yang paling Baru itu 704 Saya kemudian Downgrade Lagi Cukup Stres kemarin Kenapa Nggak Jalan Coba Dicek Di Downgrade Nah Pake versi 614 Jalan Jalan Jadul Banget Ganti Karena dulu Ini KVM nya Wals Silahkan Gunadi Dan teman-teman Yang lain Gunakan versi 702 Ini udah Tested Banget Udah Lancar Banget Kalau 704 Problem Asli Yang paling terbaru Itu banyak Problem Silahkan Pake 702 Ini aman Bang Oke Berarti Nggak ada masalah Disini Ya Bisa Versi yang Lebih beda Yang di custom Ya Oke Kita lanjut lagi Kesini Oke Kita login Kembali Ya Admin Oh Eh Udah Masuk Oke Untuk Memasangkan IP Di Portigate Kita bisa gunakan Berita Config System Interface Ya Kemudian edit Port Berapa yang Mau kita edit Nah disini Port 2 Yang ingin Kita setting Berarti Pilih Edit Port 2 Enter Nah Kemudian Kita Set IP Pasangkan IP 2.1 Slash 24 Enter Ya Kemudian Agar nanti bisa di remote Lewat Agar bisa diakses Lebih tepatnya Lewat Web User Interface Web UI Kita harus Allow Akses Dari setiap Network yang disini Agar bisa mengakses Si Port 2 Menggunakan protokol HTTP Atau Port 80 Jadi kita Aktifkan Set Allow Akses HTTP S Kalau dia pakai 443 Dan HTTP Untuk simulator ini Dia hanya support Port 80 Yang HTTP Jadi kita akses Agar bisa di ping Tambahkan Service pingnya Agar bisa di remote SSA Tambahkan SSA Dan lain sebagainya Enter Kalau sudah Kita belum bisa nge-pink nih Gun Ke satu belum reply Karena apa? Karena kalau di 40Gate Comment ini Sebelum kalian ketikan N Itu belum commit Ya Jadi harus ketikan N Lalu enter Artinya sudah commit Kalau sudah seperti itu Bisa nge-pink Kita sudah bisa Menghubungkan PC 1 Webterm 1 Dan Port 2 Ya Itu sudah terhubung Nah sekarang kita Ingin memasangkan IP 3.1 Di Port 3 Kalau tadi kita Menggunakan ini Nah Sekarang kita Menggunakan GUI-nya Ya Gimana caranya Pak Doni? Caranya Silahkan buka Webterm Lalu Masukkan IP C40Gate Atau port 2 Atau gateway Maka akan muncul Ya Ini tampilannya Kita ketikan Usernya admin Passwordnya 123 Maka kita akan Dibawa masuk Ketampilan WebUI-nya 40Gate Di sini lebih manusiawi Untuk konfigurasinya Dibandingkan Tadi kalian Menggunakan Common Line Ibaratkan Kalau di Mikrotik Ini Winbox-nya Ya Ini ibaratkan Winbox-nya Ya Atau WebFig Nah Jika sudah bisa diakses Si 40Gate-nya Ya Kalian bisa Ngelihat status Yang ada di sini Ya System information Dia host name-nya apa Serial number-nya Firmware yang digunakan Mode-nya System time Ya Uptime-nya udah berapa lama Dan lain sebagainya Ada informasi tentang Alokasi Virtual CPU Kita berapa RAM yang diberikan Berapa Atau Dialokasikan Berapa Utilisasi CPU-nya Ada gak Padahal ini Ada Nah Nah ini Ini Utilisasi CPU-nya Kemudian ada Utilisasi Memorinya Sudah terpakai 79% Dan lain sebagainya Dan ini bisa Di app widget Mau Apa saja Yang kalian Tampilkan di sana Oke Di dashboard Ya Maksudnya bisa di custom Oke Nah Sekarang kita akan Pasangkan IP Di port 3 ini Dengan IP 3.1 Caranya gimana Caranya Kita bisa masuk ke menu Network Lalu pilih Interfaces Ya Ini menu yang paling sering Kita gunakan nantinya Biar gak masuk-masuk Ke Menu-menu Kita bisa Jadikan ke Favorit Untuk menu yang ini Dan ini akan muncul di atas Oke Nah Port 2 Tadi sudah dipasangkan IP Port 3 Belum ada IP-nya Nah Kita pasangnya gimana Diklik aja Nanti kita dibawa ke menu Edit Ini itu edit Edit port 3 Kalau di Comment line Ya Mau dikasih nama Boleh Misalkan Departemen Umum Tadi ya Port 3 Kemudian IP-nya Kita kasih 3.1 Slash 94 Lalu Akses yang diperbolehkan Misalkan Ping Ya SNMP SSH HTTPS Kalau HTTP Tetap harus di Comment line Kemudian Mau dijadikan DHCP server Enggak Si interface port 3 Kalau mau Di checklist Nanti ini IP yang akan diberikan Ke kliennya Mulai dari 32 Sampai 3 2 54 Kalau sudah Oke Kalau sudah Kita Oke Ya Sip Artinya Sekarang Si port 3 Departemen Umum Sudah memiliki IP 3.1 Oke Sekarang Kita coba Cek Kita coba Cek Untuk PC2 Kan dia Belum memiliki IP Dia Memiliki DHCP server Di port 3 Nah Kita masuk Konsol PC2 Kalian Tidak perlu Mengetikan IP Masukin IP-nya Tidak perlu Ketikan aja IP DHCP Maka Nanti dia akan Request ke port 3 Dora Apa Sini Nah Dapat IP-nya berapa nih 3.2 Otomatis Coba kita Ping ke gateway Sudah Replay ya Oke Sekarang kita Buka yang PC3 Dia dapat IP Dynamis juga Kita ketikan Saja IP DHCP Harusnya dia dapat IP 3.3 Oke Betul ya 3.3 PC3 Coba kita Ping ke gateway Juga Oke Sudah Replay Ke PC2 Replay Oke Sekarang Masing-masing Network Sudah bisa Saling terhubung Saya ingin bertanya Kameranya silahkan Diaktifkan Dafa Surya Suranta Kongo Oke Saya ingin bertanya Ke Suranta Terlebih dahulu Ya Suranta Eka Putra Coba PC1 Bisa nge-ping ke Port 2 Dan ke Web PC2 Bisa nge-ping ke PC3 Dan Port 3 Pertanyaannya Untuk Suranta Terlebih dahulu PC1 Bisa nggak Nge-ping ke 3.1 Kalau secara Konsep network Ketika PC1 Sudah menunjukkan Gateway-nya Berapa Otomatis IP yang ada Di Perangkat ini Pasti bisa Dihubungi Karena dia udah tau Pintunya lewat mana Artinya ke 3.1 Pasti replay Ya Ketiga titik Satu Harusnya replay Ataupun Ke port 1 Kalau disini ada IP Selama dia Memasangkan gateway Pasti replay Pasti itu Definitely Mau Cisco Mau mikrotik Atau apapun Nah Di 40 gate firewall ini Ketika Si PC1 Kita cek Show IP Dia kan sudah Memasangkan gitu ya Artinya dia tau Pintunya ya Harusnya kan bisa ya Nge-ping ke 3.1 Nah Kenyataannya bisa nggak Gue Nadi mungkin Mau nebak Nggak bisa Nggak bisa Kenapa Beda gitu Kan ini udah ada Perangkat routernya juga Firewall Sekaligus router Tapi kayaknya enggak Kayaknya enggak Oke Karena waktu Saya dipejar waktu Enter aja langsung Nah Cuma yang jadi pertanyaan Kenapa Nggak replay Dan pesannya Kalau time out kan Berarti dia udah tau Network yang dijangkau Hanya saja Tidak dijawab Karena Teman-teman Si firewall Forti gate ini Dia menerapkan rules Yang namanya Implicit deny Implicit deny itu Artinya Semua di block Hanya yang diizinkan Saja Yang boleh Sama seperti Teknik White list filtering Semua di block Hanya yang diizinkan Saja yang boleh Jadi secara default Ini tuh di block Port 1 ke port 2 Port 2 ke port 3 Itu di block Meskipun udah Secara aturan network Ini harusnya Sudah bisa terhubung Tau dari mana Pak Donny Bahwa itu Implicit deny Kita lihat disini Ada yang namanya Plesi And objects Kemudian Firewall Plesi Ini kita Bintangkan saja Karena sering digunakan Secara default Plesi Atau aturan Yang ada di Forti gate firewall ini Dia menerapkan Yang namanya Implicit Deny Semua sumber Dari mana saja Dan tujuannya Kemana saja Dan schedule Diaktifkan terus Actionnya Deny Jadi secara default Semua traffic Yang lalu-lalang Itu dideny Sama si Porti gate Makanya kenapa aman Ya Seperti itu Nah gimana caranya Agar Si PC 1 Bisa ngeping ke Port 3 Atau Bisa ngeping ke PC 2 Dan PC 3 Caranya adalah Kita buat rulesnya Mohon untuk Fokus untuk yang ini Ya Karena melakukan Konfigurasi firewall ini Perlu Konsentrasi Ya Kita buat rules baru Sederhana konsepnya kok Enggak Kasih nama Berarti Low Atau mengizinkan Port Berapa Port berapa Kita akan mengizinkan Port berapa 3 Di mana-mana Dari masuk dulu Jangan langsung Dari keluar Oke Mengizinkan Port 2 Untuk Terhubung ke Port 3 Jadi Kita masukkan disini Incoming interface-nya Yaitu Port berapa Port 3 2 Nah ini Logiknya nih Logiknya nih Awas Konsent Jadi kita tuh Pengen gini Teman-teman Kita tuh Pengen Seluruh traffic Yang berasal Sumbernya dari Port 2 Itu diizinkan Untuk Terhubung ke Port 3 Ataupun Nanti sebaliknya Oke Jadi Incoming-nya Adalah Port 2 Outgoing interface-nya 3 Pak Port 3 Ya Oke Ya Dari Port 2 Ke port 3 Sekarang disini Ada source Sama destination Kalau ini kan Interface-nya Artinya Traffic yang berasal Dari port mana Kalau ini Spesifik Sumbernya Mau yang dari mana Ya Karena kalau kita Lihat topologi Di port 2 Ini kan sumbernya Ada dari semua Network Ada mungkin Sumbernya hanya Dari PC 1 Saja Atau mungkin Sumbernya dari Webterm Saja Nah disini Kita akan Konfigurasikan Sumbernya Dari semua Ceritanya Source-nya All Nah ini Tujuannya Ke port 3 Port 3-nya All juga Semuanya Oke Schedulnya Diaktifkan Terus Servis-nya Yang mau diizinkan Apa? Apakah Ping saja Apakah HTTP saja Atau Semua service Karena ini Masih awalan Kita main Di all service Dulu aja Biar kalian Gak guna Action-nya Mau diapakan Jangan Didenay Kalau didenay Berarti Ditolak Kita accept Natnya matikan Karena kita Tidak main Nat Lalu yang terakhir Enable Dispolusinya Pastikan Natnya Kemudian Klik OK Nah Sekarang Kita coba Ping Ketiga Titik Satu Dari PC Satu Replay Gak guna Sekarang kita Coba Ping Ketiga Titik Dua Yang Seberangnya Reply Pak Kita Ping Ketiga Sip ya Sekarang kita Coba Nge-ping Dari PC Dari PC Tiga Kita ping Nyebrang Kesini Dari PC Tiga Reply Atau Atau Oke Kenapa Ditolak Belum bikin Rules Kita coba Kita coba Gateway Dulu Pelan 3.1 Reply Enggak Enggak Pak 3.1 Dari Sini Reply Kalau Kedua Titik Satu Yang Lain Mana Suaranya Ditolak Oke Time out Time out Mario Mario Gimana Mario Time out Oke Kita coba Kenapa Time out Belum Bikin Pola Isinya Lagi Sip Good Logiknya Udah Jalan Ya Karena Apa kalian Harus bikin Policy Baru Kalau Tadi Dari Port 2 Ketiga Sekarang Dari Port 3 Ke 2 Nah Jangan Konyol Bikinnya Create new Satu Satu Gak Usah Seperti Itu D40 Sudah Difikirkan Untuk Yang Namanya Clone Reverse Ngebalikin Ya Caranya Sederhana Kita Klik Ini Sorry Salah Kita Klik Kanan Disini Ya Lalu Pilih Yang Namanya Clone Reverse Dia Akan Membuat Rule Sebaliknya Namanya Reverse Klik Langsung Udah Jadi Itu Kalau Dari Tadi 2 Ketiga Sekarang Dari 3 Kedua Ini Rules Ya Oke Kalau Tadi Port 2 Ketiga Sekarang Port 3 Kedua Tapi Dia Statusnya Disable Belum Aktif Cara Aktifinnya Klik Kanan Set Status Enable Oke Pak Doni Ini Tidak Ada Namanya Memusingkan Saya Silahkan Buat Namanya Lalu Port 3 2 Port 2 Apply Seperti Itu Dan Kita Coba Oke From PC 3 Ya Ke Gateway Replay Enggak Replay Pak Oke Dapat Dapat Konsepnya Dapat Oke Yang lain Gimana Dapat Juga Pasti Bisa Ayo Kedua Kenapa Gak Bisa Kedua Titik Satu Kenapa Harusnya Mungkin Apanya Destination Nya Gak All All Oh Gak Tau Oke PC 2 Kita Cek Ada Apa Dengan PC 2 Eh PC 2 IP 2 Ini kan PC 1 IP 2 Kita Show IP Gitu Ini Sudah Ya Kita Coba Ping Ke 3.2 Ya Tadi Replay Ya 3.1 Oke Ketiga Titik 3 Replay Ketiga Titik 2 Oh Jangan Suzon Dulu Dia Lagi Loading Ya Sekarang Kita Balik Lagi Yang Tadi Time Out Kedua Titik 2 Sekarang Sudah Replay Jadi Konsep Kita Tidak Salah Ya Udah Pada Curiga Kok Gini Pusing Ya Jadi Konsepnya Tidak Salah Oke Artinya Sekarang Semua PC Sudah Bisa Saling Nge-Pink Ada Pertanyaan Sampai Sini Tinggal Port Satunya Berarti Oke Port Satu Kita Nantikan Dulu Aja Saya Pengen Bertanya Dulu Ke Kalian Oke Saya Akan Berikan Challenge Siapa Yang Mau Menerima Challenge Dari Saya Jangan Yang Rumit Rumit Dulu Kalian Benci Siapa Silahkan Mulai Cungkat Tangan Present Terima Harus Interaktif Harus Proaktif Yang Sekiranya Siap Di Laptopnya Gitu Saya Akan Give Cursor Saya Ata Kalian Ayo Jangan Malu Malu Untuk Yang Lain Kameranya Mati Silahkan Diaktifkan Dulu Saya Peringatkan Sekali Lagi Biar Bisa Saya Tetap Monitoring Belum Ada Ngacung Oke Kalau Tidak Ada Ngacung Saya Yang Ngacung Febril Febril Jangan Pura-pura Tidak 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 Febril Saya Akan Give Cursor Saya Ke Kamu Gimana Caranya Di Zoom Yang Ini Kok Tidak Bisa Gimana Gimana Give 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 Gini Give Cursor Remote Itu Gimana Gimana Caranya Di Breakout Sebelum Pernah Coba Iya Tidak 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 Terbatas Saya Biasanya Tinggal Kasih Kursor Saya Tidak 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 Selamat Kalian Yowish Bareng 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 Aja Febril Sambil Dibantu Sama Rule Seperti ini Kalau tadi PC1 Kan Bisa Nge-ping Ke PC2 Dan PC3 Betul Ya Sekarang Silahkan Kita Bareng Bareng Dipimpin Oleh Febril Gimana Caranya Membuat Rule Agar PC1 Ini Kita Bikin Rule Di sini PC1 Dapat Terhubung Ke PC2 Saja Artinya Dia Nge-ping PC2 Bisa Ke PC3 Tidak Bisa Kira-kira Logiknya Gimana Konfigurasinya Gimana Saya Akan Buka Menu Portigate Silahkan Read 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 Namanya Hello Port Eh Hello 1 Ke PC2 Eh PC Apa tadi Pak Ini Ini Dapat Ke PC2 Tapi ini Tidak Dapat Ke PC3 Hello PC1 Ke PC2 Hello PC PC1 2 PC2 Gitu Terus In-poppingnya Tapi sekarang Kondisinya kan Emang Di-low PC1 Ke PC2 Tapi Nggak bisa kan Nge-ping Ke sananya Ke Apa Ayo Kan Kondisi sekarang kan PC1 Bisa ke PC2 Ngapain Di-low lagi Oh iya Lajibnya Lajibnya Hati-hati Di-edit Berarti Yang harus difokuskan Adalah Yang dinainya Destinasinya Yang dinainya Bukan Allow PC1 Ke PC2 Karena status sekarang PC1 Ke 2 Dan 3 Udah bisa Jadi kalian tinggal Fokus yang dinainya Dinai PC1 Ke PC 3 PC1 PC2 PC3 Incomingnya berarti Port Port Eh Port Port 2 Port 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 Destinationnya Outgoing interface Port 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 Nah Source-nya berarti Source-nya yang Yang 22 Jadi yang mana Ada nggak Kan Kan Kalau tadi All Semua ya Sekarang kan Spesifik Hanya ini saja PC1 Yang mana Ada PC1 Agak ada Bisa di-create Bisa di-create Nggak Yes Bisa 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 di-create D-create Create Terus Apa kira-kira Adres Pak Kemudian Yang IP Netmesh Dari atas Dari atas Dulu Pak M-nya dulu Apa nih M-nya PC1 PC1 Bu Spesifik kita buat Untuk PC Waktu Color-nya mau diganti Nggak usah Subnet Masih Di-Vol IP-nya berapa 192 168 22 Slash 24 Slash 24 Atau Slash 32 24 Kenapa Slash 24 Karena itunya 28 Oke Gini Saya Oke Dimarahin Sama Fortigate Man Minta air Minta air Minta air Ya Dimarahin tuh Bits Of The IP Address Will be Trusted By Disaget Mas Slash Ingat Kalian kan Pengen Single IP Kalau Slash 24 Kan Berarti Dia Mengijinkan IP 1 Sampai 254 Ya Jadi Jadi Ininya Harus pakai Single Address Yaitu Slash 32 Ya Kalau pakai Slash 32 Tidak 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 Kalau single Address Gunakan Slash 32 Ya Artinya itu Single Address Hanya IP Ini saja Tidak Depan Oke Nah Muncul sekarang PC 1 Kita pilih Oke Close Selanjutnya gimana Destinasi Create Address Yes PC3 Namanya PC2 PC3 PC3 Ya 3 Subnet IP 19 8 3 3 Slash Kalau Gini bisa Kalau Tidak Tanpa Slash Kayaknya Bisa Kayaknya Oh Tidak Bisa Karena Disini Ditulis Slash Net Mas Harus Besar Gita Tidak Pilih Oke Sudah ya Rule-nya Kemudian Service-nya Perlu Action-nya Denyai Service-nya Perlu Kan Tidak Boleh Ping Nanti Dia Yang dipilihnya Bukan All Tapi Cari Ping ICMP Atau Ping Nah Ini Jadi Kalau Dia Browsing Masih Bisa Tetap Nakses Yang Lain Selain Ping Bisa Diping Timeout Tapi Kalau Buka Web Browser Dan Sebagian Masih Bisa Karena Service-nya Hanya Ping Saja Action-nya Oke Nah Oke Kalau Sudah Kita Coba Ya Dari PC 1 Kita Coba Ping Dulu Ke PC 2 3.2 Replay Enggak Replay Enggak Enggak Pak Dari Sini Dari Sini Dari PC 1 Ke PC 2 Replay Enggak Replay Memang Default-nya Tadi Kita Sudah Low Sekarang Ke PC 3 Eh Sorry Sorry Ke 3.2 Tadi Kan Replay Sekarang Ke PC 3 3.3 Harusnya Enggak Karena Kita Sudah Bikin Rules Tadi Semua Eh Sorry Sumber Dari Port Port 2 Traffic Dari Port 2 Yang Berasal Dari PC 1 Ke PC 3 Kan Dideny Kita Coba Aja Ya Replay Enggak Replay Oke Replay Ini Nge-pingnya Dari PC 3 Jadi Kalau Kalian Ngeliat Cepat Berarti Dia nge-ping Diri Sendiri Ya Dari PC 1 Akan Ketiga Titik 2 Kan Replay Kalau Ketiga Titik 3 Harusnya Yang Kalian Sudah Buat Terus Yang Tadi Ketiga Titik 3 Harusnya Tidak Replay Kenapa Ini Replay Ayo Thinking Kenapa Replay Padahal Kenapa Ngaruh Pak Yang Dari Allow Oke Nah Jadi Kita harus Pindahkan Yang Dina Ini Ke Atas Jadi Kalau Di Firewall Itu Sekuensial Oke Oh Yang Ini Nah Ini Dina Di Atas Yang Laun Di Bawah Kita Coba Ketiga Titik 3 Ya Nggak Bisa Tapi Kalau Ketiga Titik 2 Bisa Ya Meskipun Kalian Sudah Benar Membuat Rules Salah Urutannya Itu Jadi Ngacok Oke Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Silahkan Oke Ini Pak Berarti Kalau Pas Di Real Berarti Situs Satu Atau Di Grouping Itu Bisa Di Grouping Kebayang Mau Satu Satu Bikin Group IP Misalkan Group IP Pro DMI Group IP Apa Jadi Per Group Bisa Dibuat Group Tadi Kan Ketika Kalian Buat Kan Ini Kan Bisa Nge-create Yang Disini Sourcenya Mau Dari Mana Create Aja Address Group Kita Bisa Bikin Group Ini Yang Mana Aja IP Yang Mana Saja Kita Buat Nanti Jadikan Group Member Siapa Jadi Group Ini Group Pro DMI Seperti Tinggal Main Main Ini Kita Baru Main Ini Baru Main Nge-ping Service Untuk ICMP Saja Kalau Ini Pak Mengeblok Spesifik Halaman Internet Bisa Di Bisa Itu Dia Nanti Yang Saya Tugaskan Oke Sip Sekarang Kita Kembali Ke Sini PC Kita Belum Terhubung Ke Internet Gun Ya Port Satunya Belum Terhubung Ke Internet Nah Biar Kalian Nanti Lebih Mudah Untuk Membuat Terus Saya Pandu Dulu Agar Si Firewall Ini Port Ticket Ini Bisa Terhubung Ke Internet Caranya Gimana Caranya Adalah Kita Masuk Ke Interface Tadi Ya Favorit Kita Sudah Buat Interface Kita Setting Port Satunya Nah Ternyata Disini Dia Sudah Dapat IP Dinamis Ya Kita Coba Ping Kita Buka Common Line Untuk Nge-ping Ke Internet Bukan Langsung Perintah Apa Menggunakan Perintah Ping Ya Kalau Di Portigate Harus Menggunakan Ini Dulu Execute Baru Ping 8888 Sudah Terbuka Internet Execute Ping Google.com Sudah Bisa Ya Terbuka Internet Tapi Yang Jadi Masalah Apakah PC1 Kita Sudah Bisa Terhubung Ke 888 Belum? Sudah Bisa Belum? Sudah Bisa Belum? Belum 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 Terhubung Terhubung Rules Rules Belum Diterapkan Kemudian Kita Belum Melakukan NAT Juga Jadi Kita Harus Lakukan NAT Agar Port 2 Bisa Terhubung Ke Internet Kita Akan Lakukan NAT Terlebih Dahulu Mengizinkan Agar Setiap Komputer Yang Ada Di Port 2 Ini diizinkan untuk terhubung ke internet rules nya dimana kita bisa masuk ke firewall plus yang tadi kita buat rules baru namanya allow internet port 2 harus spesifik ya, jadi mengizinkan internet untuk port 2 sumbernya dari port 2 sorry menuju ke port 1 ya sumbernya semua yang ada di port 2 destination nya semua yang ada di tujuannya servisnya semua accept nut nya aktif lalu pastikan enable penulisnya checklist lalu oke oke ya allow internet port 2 sekarang kita coba cek kembali ping ke 888 kira-kira kenapa kira-kira kenapa kata bapak natnya belum ini kata bapak natnya belum ini nat ini nat oh iya kira-kira kenapa apa harus ada feedbacknya pak karena internet oke tadi kan dinatkan ya dari bawah ke atas ya kira-kira apa problemnya semua interface yang dari port 2 menuju port 1 di allow nantinya diaktifkan ya kira-kira apa yuk teman-teman perlu nggak masuk ke root lc firewall policy perlu nggak masuk ke root routing terlupa oke network interface sudah perlu nggak dibuat static root dibuat static root perlu nggak perlu nggak perlu gatewaynya mau kemana nggak perlu karena kan ini dia bertindak langsung terhubung ke internet ya nggak perlu routing dia bertindak langsung terhubung ke internet kecuali kalau di depan sini ada mikrotik atau Cisco baru perlu dibuat rootnya karena ini tidak ada ya tidak perlu hanya mainin di rulesnya saja yuk kira-kira apa kenapa sekarang tiba-tiba bisa karena dia sedang melakukan proses jadi kalau untuk yang baru pertama belajar ya mungkin akan panik ragu dengan konsepnya ini secara konsep udah berhasil tapi kenapa kok nggak replay aja ya dia sedang melakukan proses karena ini emulator kalau di real device biasanya langsung cepat prosesinya oke ya udah dong cukup nggak perlu bikin static root karena kita nggak terhubung ke router lain otomatis dia direct langsung ke NAT kan tadi yang perlu dimainin yaudah cukup untuk di firewall plus ini aja ya izinkan aja sumbernya dari mana mau kemana ya servisnya apa yang diizinkan lalu dinatkan otomatis dia akan melakukan NAT atau mas curate di network ini agar bisa ke internet nah lanjut lagi ini udah jam segini kalau nge-ping ke detik.com kira-kira replay nggak harusnya nggak karena dia belum masukkan IP DNS ya dia harus dimasukkan dulu DNS-nya di PC satunya ya kalau sudah dimasukkan baru ping ping google.com kalau masih cannot resolve kita bisa gunakan IP DNS masukin gateway-nya aja 2.1 kalau ping detik google.com atau detik.com show IP ok ping 8888 ok ping google.com ok IP DNS masukin yang 8888 show ID ok nah ya sudah berhasil ya nah artinya si PC 1 dia sudah bisa terhubung ke internet web term 1 juga udah bisa ya kita coba cek kok tadi kan dari terminal ya sekarang kita coba misalkan buka detik.com atau buka google.com eh google harus menunggu ya ya kenapa ini 288 dia pasti replay ya kalau ke domain dia gak replay karena apa sederhana ya kita matikan dulu ini ya web termnya edit config-nya kita masukin name server-nya ke gateway harusnya ke ya ini kalau gak gak paham bisa stress ya kenapa jadi kita masukin name server-nya ke sini save lalu hidupkan kembali masuk console jangan ya 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 vere ya line junto две ya 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 Terima kasih. 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 Nesta lagi dimana Nesta kelihatan dari tadi wajahnya ya Oh Nesta ke WC lama banget ya Hai mana kameranya Nesta Arga tadi sempatnya febril ada Mario Bella Julian ada Pradian Muhammad Pradian mana oke Eka Suranta Eka CTV Ribu Nadi dahani Jani Dafa ada Hadi Hadi mana Hadi Epson ya Hadi ya oke sip kembali nah hiri sesi NSE 2 nya tolong diselesaikan sambil menunggu minggu depan lanjutkan ke NSE 3 nanti rekamannya di WhatsApp nah rekamannya gimana ini saya stop